Terima kasih telah menonton Untuk mengantisipasi Nataru ya Bagaimana kita mempersiapkan rumah sakit, mempersiapkan oksigen, mempersiapkan obat-obatan dan sebagainya Untuk mengantisipasi Yang kedua juga untuk hati-hati pada kerumunan-kerumunan yang ada Baik itu di mal Ya mungkin juga pertemuan-pertemuan dan sebagainyalah kerumunan Di tempat yang menumbulkan kerumunan betul-betul protokol kesehatan itu dilakukan Tadi dikatakan omikron sudah ada di Indonesia Tapi tidak menunjuk di mana Tapi beliau juga mengatakan tadi pagi ada pengumuman dari Menteri Kesehatan Dari Inggris ya 60% dari mereka yang kena itu omikron Jadi hati-hati Kan hanya dalam waktu tiga hari ya Jadi memang cepat gitu Naiknya Jadi kita perlu mengantisipasi hal-hal seperti itu Ya kira-kira gitu ya Mempercepat vaksin Mempercepat vaksin Bagi yang masih rendah di bawah 70% Untuk dipercepat Dan juga untuk anak-anak Bisa dipercepat Yang kemarin sudah mulai Terus Tracing Tracing Ya Tracing dan Tracing dan Testing Dan tracing Dan tracing Dan tracing Supaya juga dijalankan dengan baik Gitu loh Ya kita Memang kita Kalau kita kesulitan Itu Kalau terjangkitnya itu Orang dari luar kota Gitu loh Kita susahnya mencari Gitu Naik klaster gampang ya omik Kawasan Situ Ini enggak Di tempat wisata Dari manapun Mereka datang Kita agak kesulitan Untuk melakukan itu Tapi kita tetap mencoba Untuk 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 Apa Mewasbek Apa yang tadi Sampaikan Bapak Presiden Gitu loh Dan kami sudah Beliau-beliau mendengar Tadi saya sudah Sampaikan sama Kepala Dinas Kesehatan Bagaimana Coba menghitung Ya Menghitung oksigen Kira-kira Dari mana saja Nanti bisa dilakukan Biarpun kita punya Tapi Ngantisipasi ya Untuk itu Masih bisa lah Tapi kalau kebudohannya Sudah besar ya Harus Ngambil dari tempat lain Yang penting Kita coba Mempersiapkan Dengan baik Sehingga Ya Yang namanya Ngantisipasi Kan Tidak hanya rumah sakit Tidak hanya rumah sakit Tapi juga Isoter Kita persiapkan Satu tempat Atau dua tempat Yang antisipasi saja Semoga tidak terjadi semua Kalau siswa siswi Juga ikut Dari Lagi Apanya Untuk antisipasinya Siswa siswi Nanti akan Dari Lagi Pembelajaran Tapi kan mulai Hari Hari Sabtu itu kan Libur Ya kan Tapi kita kan Tetap Ada Pelajaran Biar Tidak Tidak Libur Tetap ada Aktivitas Biarpun terbatas Karena Nanti kalau Libur Kita akan Kesulitan Untuk mempercepat Proses Vaksinasi Yang kedua Kita juga Tidak bisa Kontrol Ya kan Mereka Makanya Lebih baik Kita lakukan Aktivitas Aktivitas Supaya Dalam kita Mencoba Mempercepat Proses Vaksinasi Karena Persentasenya Kan 97% Ya Makin tinggi Itu berarti Kita makin Kesulitan Untuk Memvaksin Orang Karena Dosis Pertama Itu Sudah 97 Lebih Ya kan Berarti Makin Sulit Untuk Habisin 100% Berarti Apa Kemungkinan Dia Difable Kemungkinan Dia lanjut Usia Jadi Dengan Kondisi Yang Ada Di Geografis Seperti Di Gunung Kidul Maupun Di Ulok Progo Berarti Tidak Mungkin Orang tua Kalau Difable Mesti Berjalan Sekian Kilometer Ke Rumah Sakit Di Puskesmas Jadi Berarti Apa Harus Kita Datangi Mungkin 8 Kilo Hanya Satu Orang Mungkin Pindah Lagi Ya Karena Makin Mendekati 100% Cari Orang Sulit Mungkin Anak Anak Ya Sekarang Sudah Dimungkinkan Untuk Divaksin Jadi Kurang 2% Itu Kan Mungkin Kelompok Kelompok Seperti Itu Anak Anak Sekarang Sudah Mulai Kalau Libur Ya Nanti Sulit Tagi Difabel Dan Sebagainya Makanya Kita Coba Menuju Baik Dengan Gendaraan Sepeda Motor Maupun Mobil Kita Datangi Mereka Ya Makanya Itu Makanya Kita Bisanya Juga Sebetulnya Sama Ya Sama Dalam Arti Ya Ya